Intro Mengejutkan Tanpa binti Dodi Sudrajat, Puput Sengaja ubah nama anak gegara tidak diberi nafkah Istri Dodi Sudrajat, Puput, kembali menghebohkan publik Kali ini, melalui akun Instagramnya Ia dengan sengaja mengubah nama dari anak biologis Dodi Sudrajat, Aisyah Dalam unggahannya, Puput terlihat tak lagi menyertakan binti Dodi Sudrajat di belakang nama anaknya Aisyah Kila, Nare Suwari Dewi Ramadhani Melainkan nama dari ayah kandungnya, alias kakek dari Aisyah Halo Tante, Om, Kakak, Minggunya Aisyah Nadera, Binti Haji Surali Mau jalan-jalan sore yuk, tulis Puput pada unggahan foto putrinya yang sedang berpose Melihat unggahan Puput, netizen sontak mengaku sedih Lantaran mengetahui bahwa Dodi Sudrajat lebih memilih untuk sibuk mengurus kegiatan mayang Dan juga perbutan hak perwalian atas cucunya, yaitu Galaskai Sedangkan anak kandungnya, yang masih berusia 7 tahun, justru diabaikan, bahkan tak diakui Hal itu jelas membuat netizen geram Mereka bahkan memberikan doa terbaik bagi Aisyah Agar bocah tersebut bisa sukses ke depannya Hingga mampu membuat Dodi mengemis untuk diakui sebagai ayah kandungnya Anak secantik ini, disiasiakan Kelak ais membanggakan mami ya nak Sukses dunia dan di akhirat kelak amin Ingat ya nak, suatu saat Kalau ada orang ngaku ngaku bapak kandung, gak usah dipeduli Lagian tadi kuar-kuar bilang cuma punya anak semata wayang Buat mbak Puput, mom single parent Tulis Rini Yulia 81 Gak apa-apa, bintinya diganti bapak biologisnya aja Gak ngakuin kok Semoga sukses deh Aisyah sehat selalu ya Kata Sri Andriani Lagi-lagi dia menyiangkan anak seperti Vanisa dulu Nanti kalau Aisyah sudah sukses, banyak duit, baru deh diakui Sambung MH Chandra Nanti kalau udah besar, sukses, baru diakui Kan Dedy urus Aisyah 7 tahun, lanjut Ida Nona Manja Sebelumnya, Puput mengatakan bahwa Dodi tidak pernah memberikan nafkah untuk putri mereka Bahkan bukan hanya nafkah Ayah dari mendiang Vanisa Angel itu juga sempat meminta agar Aisyah tak dilahirkan ke dunia ini Ketemu untuk apa ya? Nyolek pendidikan anak saja gak? Dan bukankah dia sendiri yang tidak pernah mengharapkan anak kesayanganku ini ada di dunia dengan alasan konyolnya? Tegas Puput Selain itu Sekamat Dodi Sudrajat Puput Pujarti sebut putrinya Aisyah Malu punya bapak banyak gaya Semenjak resmi bercerai Puput dan Dodi Sudrajat Bapak menjadi musuh Terbaru, Puput kesal saat mengetahui jika Dodi Sudrajat hanya menyebut mayang anak semata wayangnya Dalam sebuah unggahan foto yang dibagikan Dodi Sudrajat, ia menuliskan bahwasannya mayang Lusiana putri semata wayang Hal itu kemudian ramai di capture dan dibagikan di media sosial Hingga akhirnya ikut dibaca pula oleh Puput, mantan istri Sebagai ibu kandung dari Aisyah Puput kembali menyentil pedas kelakuan Dodi Sudrajat yang Bapak tak lagi peduli dengan anak kandungnya sendiri Lewat sebuah balasan pesan Instagram, Puput menuliskan kata-kata menohok untuk Dodi Sudrajat Gak perlu, Aisyah malu punya bapak biologis pengangguran Banyak gaya, ngalur, ngidul, ora jelas Tulisnya Puput mengaku, justru dirinya yang menafkahi Dodi Sudrajat selama menikah Puput menyebut mantan suaminya dulu tak punya uang sama sekali Seperti apa pengakuan mantan suami Dodi Sudrajat? Puput pejarati belak-belakan ungkap borok Dodi Sudrajat selama menikah Tak pernah punya uang, malah dinafkahi istri Puput mengungkapkan, Dodi tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya pasca cerai Puput mengakui kini harus berkata jujur Iya, aku harus bicara jujur, kalau dia ngasih aku bilang ngasih Kalau dia nggak ngasih aku harus bilang apa adanya, jelas Puput Tendhati demikian, pihaknya tidak mau mempermasalahkan hal tersebut Sampai detik ini, memang tidak ada sama sekali Tapi ya it's okay, nggak apa-apalah Lanjutnya Saat ditemui, Puput mengaku sudah tidak pernah berkomunikasi dengan ayah mendiang Vanessa Angel itu Lantaran kini whatsappnya telah diblokir oleh Dodi Sampai detik ini, nggak ada komunikasi karena WA aku diblokir oleh beliau Jadi nggak ada komunikasi apapun, jelasnya Dalam kesempatan itu, Puput turut menyindir soal gaya liburan Dodi Diketahui, pria kelahiran 14 Oktober 1972 itu Sempat menikmati momen liburan di Bali beberapa waktu lalu Puput memberikan sendiran hingga menyebut Dodi baru sekali memegang uang dengan nominal yang banyak Selama hidup berumah tangga, menurut Puput, Dodi selalu mendapatkan jatah uang bulanan darinya Ya, biarkan aja, mungkin lagi menikmati Dari yang tidak pernah pegang uang sama sekali, paling dapat jatah dari aku mungkin Dapat fasilitas dari aku, yang semampu dan sebisa aku Yang mungkin dia lagi pegang uang dari manapun lah, ya entah itu uang asuransi Ya, biarkan dia menikmati, pungkasnya Di lain sisi Dodi Sudrajat, datangi restoran Disebut, tidak beli, ternyata hanya duduk Dodi datangi restoran ternyata tidak beli, hanya numpang duduk Hal ini, diungkap seorang netizen Dodi semakin hari semakin terkenal di media sosial Dikarenakan Dodi Sudrajat selalu saja menyerang Haji Paisal Ditambah lagi, Dodi Sudrajat menggandeng Farhad Abbas untuk menyerang Haji Paisal Kini, beredar video review seorang pria mengomentari pribadi dari Dodi Sudrajat Dilansir Instagram viral62.com Minggu 29 Mei 2022 Itu tadi ketemu saya Kira beli, ternyata duduk Ujar sang pria Mau makan steak 20 all you can eat? Ceritanya seperti itu Jawabnya Dodi pun juga mengajak mayang di restoran Sama putrinya tersayang Terus sama sepupunya Jelasnya Menurutnya Orang di sekitar restoran Responnya biasa saja Orang-orang responnya biasa saja Jelasnya Dodi pun dilihatnya berbicara Dikeraskan agar jadi perhatian Tapi ngomongnya dikerasin Biar cari perhatian ke orang-orang Jelasnya Komentar beragam pun Menghampiri Instagram viral62.com Dapat cuan buat makan dari pansos Dan makan duit anak yatim piatu Ingat Yang lu makan seperti memakan bara api Tulis Instagram Ali Tanjung Ih gak tau malu ya Sok jadi artis WK-WK-WK Gengnya mikir mereka banyak yang ngefankali sama mereka Tulis Instagram Yuli Nawas Sebenarnya kasihan ya Makanya Pak Haji selalu menahan diri buat laporin dia Karena tau buat makan aja susah Sebenarnya kalau sifatnya kayak gitu Mungkin sama Pak Haji dirangkul Malah dapat rezeki juga Seperti Pak Haji dan keluarganya Tapi ya gimana lagi Anggelwis Tulis Instagram Umi Marfu Ya iya Kagak aja dibeli Tupan lagi megang HP Sampai bungku gitu tuh Lagi liatin embanking Eh taunya salurnya ente Jadi ya wis Numpang duduk aja sama selfie Biar dikira abis makan steak Tulis Instagram Dea Rasa Bagaimana? Menurut pendapat Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya